Bismillahirrahmanirrahim Oh kita gak boleh ngeluarin uang maksimal segini Itu kan jadi terukur Atau stabil turun Kalau stabil turun jadi kita tahu Kalau stabil turun gini Jadi kita tahu Oh kapan saatnya kita cut loss Atau kapan saatnya kita tutup atau bangkrut Tapi kan itu gak mungkin ya Ini di dalam dunia yang apa ya Dunia khayalan bahwa Omset stabil itu gak mungkin Jadi tapi gak mungkin 100% Cuman kalau stabilnya itu Trend lainnya bagus Atau misalkan kayak gini nih Stabilnya kayak gini itu udah lumayan Itu lumayan terukur Karena kaitannya dengan forecast Nah cuman kita gak akan bahas itu disini Cuman intinya secara teori Lebih stabil itu lebih terukur Lebih mudah secara bisnis Makanya kalau penjualan stabil Udah gak ada tuh pekerjaan bisnis analis Udah gak ada tuh finance Ya yang repot-repot kayak gitu Oke Itu teorinya Tapi faktanya sesuai yang anda tahu Itu tuh naik turun Omset itu naik turun Pasti naik turun Mau euro lever Mau BCA Mau Indofood Pasti naik turun Gak mungkin stabil Terus gak mungkin Nah cuman ada fakta yang menarik Jadi Omset satu hari Kalau jualan online ya Omset satu hari itu bisa sama dengan omset satu tahun Jadi kalau omset satu tahun Dikurangi satu hari tersebut Bisa jadi Jadi kan setahun Terus tahun se-365 ya Ada satu hari yang omsetnya bisa sejumlah 364 hari lainnya Ini saya nonton di videonya Ownernya Erigo ya Silahkan cuman-tuman cek Saya promoin Ownernya Erigo Waktu itu di wawancara sama Deddy Corbusier Ada pengakuan dari mulut dia Omset satu tahun itu Didapatkan dalam satu hari Wah luar biasa sekali Itu 11-11 sama 12-12 kalau gak salah dia bilangnya Silahkan tonton aja Dan itu fakta kejadian Dan saya gak heran Kalau itu kejadian Karena memang luar biasa Ketika 11-11 12-12 itu Bombastis sekali Si Apa Si promo Entah Shopee Tokopedia Lazare itu bombastis sekali Dan sudah Fakta juga kayak Itu kan Ini namanya Aduh jadi lupa Oh dia dimulai dari Alibaba ya Alibaba waktu itu Shopping Day Apa ya Waduh saya lupa nama Nama ininya 11-11 itu kan Event dunia asalnya Yang dilakukan oleh Alibaba Dan itu omsetnya memang luar biasa Besar sekali Ketika 11-11 Lalu Omset 1 bulan Sama dengan omset 1 tahun Kurang lebih sama kayak tadi Jadi Sebulan kan ada 12 bulan nih Ada 1 bulan Kalau dikeluarkan dari 12 bulan tersebut Menyamai 11 bulan yang lainnya Itu saya pernah ngalami Awal-awal bisnis Yaitu pas lebaran Jadi luar biasa memang Lebaran itu tinggi sekali Sehingga menyamai 11 bulan yang lainnya Ini fakta Saya mengalamin Lalu Mungkin Nah ini saya belum mengalamin Cuman Mungkin terjadi Omset 1 hari Sama dengan omset 1 bulan Misalkan dari 77 88 Saya sejujurnya belum pernah ngalamin Tapi kalau 50% Omset 1 bulan Kayaknya pernah deh Jadi 1 hari itu Sebenarnya 50% Dari omset 1 bulan Itu ketika peak day Twin date Twin date Karena sekarang bareng-bareng Twin date nya itu Kecuali Tokopedia Agak gak mau ikut-ikutan Jadi kalau 88 Shopee 88 Lazada 88 Shopee 99 Lazada 99 Kalau Tokopedia Kekelu aja di har Apa? Di tanggal 25 ya Apa? Hari belanja Ya itulah Saya gak ingat betul Ya ini fakta Ini fakta bahwa Ini memang kejadian seperti ini Apa pentingnya buat Anda? Jadi pentingnya Ketika tengah bulan Atau ketika Gak peak day itu Memang menyepi Turun penjualan Sabar dulu Nah cuman jangan sampai Salah strategi Nah ini yang penting Nah biasanya Setilanya 12 bulan kebelakang Ini Shopee ya Hanya Shopee ya Trendnya itu seperti ini teman-teman Ini di Tokosek Trendnya seperti ini Jadi di twin date itu Peak day 1 Lalu di mantul sale Tanggal 25 sampai 25 sampai 31 ya Itu peak day 2 Nah ini teman-teman Jangan sampai kehilangan Apa? Ketinggalan pesta Ya jadi ini kan party ya Di dua Di dua peak day ini Ini adalah party Jangan sampai ketinggalan Nah caranya gimana? Caranya kuncinya ada di Antara itu Jadi di antara peak day-peak day ini Atau sebelum-sebelum peak day ini Bagaimana Anda mempersiapkannya? Nah contohnya nih Misalkan twin date-nya 88 Berarti kan Disini ada fulfillment Taruhlah tanggal 10 Itu sudah selesai Pengiriman semuanya Lalu disini Berarti tanggal 10 Agustus ya Tanggal 10 sampai Tanggal 25 Itu apa yang Anda lakukan? Satu Kumpulkan lead Sebanyak-banyaknya Lead sebanyak-banyaknya Iklan pepetin aja Boncos Salah saya iklan Pepetin aja Boncos Kadang saya pakai kaida Ada namanya Max CPC Kadang saya pakai kaida 1,5 kali Max CPC Terus 1,1 kali Atau minimal Max CPC Jadi ini lead Sebanyak-banyaknya Lalu Nanti lead sebanyak-banyaknya ini Meskipun gak diskon ya Nanti di peak day ini Dia akan beli Kemungkinan akan beli Karena apa? Karena akan dibombari oleh Shopee Di retargeting oleh Shopee Akan dikasih voucher gratis Okir oleh Shopee Akan dikasih diskon oleh Shopee Dan seterusnya Dan kita juga kan bisa daftar Diskon tersebut Jadi orang-orang yang tadinya Gak jadi beli Gak convert di tanggal-tanggal ini Dikumpulkan menjadi satu hari Itulah kenapa Teori yang tadi sangat valid Karena gak mungkin orang Tanggal 11-11 Misalkan Seluruh Indonesia Pengennya belanja di hari itu aja Enggak Pasti di hari-hari sebelumnya Dia sudah ngincer-ngincer Mau beli apa Mau beli apa Atau gak sengaja lihat ini ya Di 11-11 ternyata ada Promo 50% Yang tadinya gak ingin beli Tadinya gak butuh Jadi butuh Jadi mau beli Itu fakta banget Jadi kumpulkan lead sebanyak-banyaknya Iklan boncos-boncos dikit Gak apa-apa Insya Allah kebayar Ini sudah saya bahas berkali-kali Di iklan Soal Shopee iklanku ya Jadi lead sebanyak-banyaknya Lalu Persiapkan stok Nah Ini memang agak Si malakama agak dilema Omset lagi turun Gimana mau nyiapin stok Uangnya gak ada Nah ya itu dia Makanya Diprofit Yang twin date Atau diprofit yang ini Untuk di hari ini Yaitu gunakan untuk nyetok Di hari ini Di hari selanjutnya Mempersiapkan untuk setelan Dan begitu terus Itu namanya Motor-motor Cycling Seperti itu Setidaknya dua ini Yang teman-teman harus lakukan Di Apa Di antara Peak day Jadi sebanyak-banyaknya Apakah harus iklan Tidak harus Bisa Shopee live TikTok live Pokoknya Kumpulkan leads Atau world market World market itu adalah Orang yang Setidaknya sudah Mengetahui Anda Tapi kalau dari sisi Apa ya Sisi Aplikasi Sisi programming itu Setidaknya mereka sudah Terpapar oleh Konten Anda Karena sangat bisa Diri targeting Entah melalui Facebook Entah melalui Youtube Entah melalui Platform Shopee-nya Entah melalui Tokopedia Entah melalui Lazada Karena lebih mudah Memaksa orang yang Sudah lihat produk kita Untuk beli Daripada orang yang Sama sekali Belum pernah lihat produk kita Oke itu aja teori ini Ini sejauh ini Saya melakukan Lumayan berhasil Teman-teman silahkan Dicerna dulu ini Lalu silahkan praktek Apa yang bisa dipraktekkan Oke sekian aja Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh